Sonora FM Berarti ini kalau pandemi belum berakhir, Kak masih tetap akan lewat dari, Kak? Masalah dari begini, sebenarnya fungsi itu sudah menyiapkan ya, setelah itu diperbolehkan untuk menikuti 50% dari perkembangan dari 16.000, itu 50%. Tapi dengan karya seperti ini, katanya diperbolehkan dari 70.000%, jadi memang harus ketemu memang. Ya sulit, begini masalah ya, frame berpikirnya orang Indonesia itu belum siap untuk meloncat maju seperti orang negara maju, itu perasalannya. Jadi kalau kita tetap kekedel ini aja, permasalahannya sangat panah ke mereka. Nah ini tuh, cara berpikir mereka itu belum siap. Jadi kalau kita pasang begitu, mutu, jatuh. Eh, mutu. Nah, apalagi yang kata-kata yang dilep, bagaimana kita bisa mensimulasikan? Mungkin secara berpikir aja kita bisa ngomong, kan bisa dilakukan di luar dia? Ya, memangnya ada alat-alat mikroskop dan sebagainya. Nah itu, di situ tuh permasalahannya. Oh yang kedua, dosennya nggak bisa ngasih. Iya kan? Jadi apa yang dilakukan itu benar atau salah, hanya dalam diskusi adanya. Nah diskusi dengan orang yang kelas yang banyak, gitu, sedikit pelanjakan 40 orang, bahwa itu kan bukan hal yang muda. Gitu. Pak, berapa jumlah mahasiswa Unseri, Pak? Sekarang ini yang aktif 20 ribu. 20 ribu. Tapi yang, yang, sampai yang tidak aktif, ya akhirnya tidak aktif itu ada yang memang, ya, apa istilah stop out, ya. Ada juga yang sedang menulis, sehingga dia jarang ke, itu, itu sudah 30-an ribu. Masih ada yang datang ke kampus, Pak Unseri? Masih, masih ada. Ini kemarin masih ada. Pesan-pasannya berapa? Masih ada, umang sedikit. Presentasinya dikasih sekitar 10%. 10%? 10%. Karena ada hal yang tidak bisa dikitur, masalah tanah tangan. Tanah tangan, ujian, ya. Memang kemudian dia harus melakukan prasaan-prasaan ujian, nah itu mau tak mau. Namun kita khawatir sih, khawatirnya, Pak, penularan COVID ini. Proto kesehatan diterapkan juga, Pak Unseri? Iya, diterapkan. Tapi kan puasannya sebelum dia sampai unserinya itu. Ya, kayak kendaraan umum, kemana-mana. Ini permenalahannya. Kita kan sudah dua orang, bersama guru besar kita yang korban COVID itu. Nah, kemudian tidak ada juga yang meninggal, bersama-sama. Walaupun kita tidak tahu COVID-19 karena meninggal tanpa lujala, ya. Itu ada juga beberapa orang. Sudah ada sebenarnya yang pernah itu. Kemudian ada beberapa pukul tadi sempat lockdown, kan. Pada dua pukul tadi, kita sudah lockdown kemarin. Karena ada yang tertular. Nah, apakah ini bisa menjamin bahwa orang lain tidak tertular? Nah, ini memang. Apalagi yang kesehatan itu dosen. Dosen yang umurnya sudah lima puluh lebih, kaitan yang sudah menurun, ketemu dengan manusia umur dua puluhan. Dia nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, badannya kuat. Tapi dia membawa. Nah, itu yang khawatir itu dosen di situ. Oke. Pak, ini untuk protokol kesehatan sendiri. Apakah UZRI menyiapkan atau... Tadi sempat dikatakan juga secara lockdown juga ya, Pak ya. Apakah mereka disenterkan dan sebagainya lokasi di UZRI atau seperti apa, Pak? Secara umum ada. Ya, untuk jisit tangan, gitu ya. Cuma secara khusus. Kemudian khusus, ya belum sampai ke situ. Contoh, dosen itu kan ada beberapa dalam mahasiswa ya. Sekarang ini dia buat kantor jenah studi ya. Kan ini kan penantangan nih. Apakah karena saya dibuat mahasiswa itu, itu? Apa, steril? Nggak tahu. Nah, gitu ya. Jadi sulit. Nah, saya itu berkini. Menurut mahasiswa, terus ini ya, apa namanya, taruh di ruang kerja saya aja dulu. Nanti saya berfiksa. Nah, gitu. Jadi, kita belum belum sampai ke antibody. Terus kemudian harusnya ya memang, kebutuhan dosen itu secara profesional dia itu disiapkan. Contoh misalnya, APD-nya itu. Oh, jadi ikhlas gimana? Kemudian selain itu juga, ininya, penunjang kerja dia itu. Apa namanya? Pemputernya. Pulsanya. Itu kan dari mana dia dapat? Iya kan? Ya, kalau seandainya dia di kampus, bisa. Nah, sedangkan ini kan tidak perlu harus di kampus terus. Kalau dia, apa namanya, kerja dari rumah, dari perempuan. Nah, ini nih harusnya, harus diperhatikan juga. Tidak pendapat bantuan dari kemandasi? Nggak ada bantuan dari kemandasi. Nggak ada bantuan dari kemandasi. Nggak ada. Mahasiswa aja, itu pun, penguat-penguat buka hati. Iya. Dalsanya nggak ada. Apakah ada dosen yang bisa dikantunya khusus, ya, atau dia membeli APD, atau nggak. Ya, barangkanya dikasih masker. Masker yang bikin. Pak, ada yang disampaikan, Pak. Untuk mahasiswa baru, seperti apa? Apakah mahasiswa baru datang ke kampus, atau seperti itu? Ya, mahasiswa baru ini, ya, kalau dia lama aturan, dia boleh tidak datang ke kampus, tapi nanti dia harus datang juga. Kalau yang maupun juga, dia harus menampakkan dirinya di situ. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, di sini, kita harapkan, ya, jangan lupa, ini, apa namanya, menjaga protokol kesehatan itu. Jadi, kalaupun dia terpaksa seangkutan umum, dia harus hati-hati betul, gitu ya. Lebih baik kita mencari jalan yang terbaik. Nah, kemudian, yang kedua, jangan lupa, selalu menjaga hubungan komunikasi dengan kampus. Ya, meskipun dia nggak hadir, dia harus kontrol, dia mengawasi, apa namanya, website universitas, gitu ya. Ada kejadian apa, dia harus berbuat apa, gitu ya. Nah, kemudian, diatur ininya, atau namanya, pergi ke kampusnya. Mungkin di sini, saya harapkan juga, kakak kelasnya itu bisa membimbing mereka, gitu. Karena kakak kelasnya kan sudah pengalaman, ya. Saya harapkan mereka belum pernah sama sekali ke kampus. Saya diharapkan dari BEM, bisa membantu, adik-adiknya itu bagaimana, supaya mereka itu bisa lancar, ya, ikut, memulai, dan memahami bagaimana, kuliah di kampus. Sonora FM